Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Sukaiti. Beberapa waktu lalu, gue sempet review monitor gaming yang super lengkap fiturnya. Tetapi karena harganya yang nyampe belasan juta, kayaknya sih bukan untuk semua orang ya. Nah, kali ini gue kedatangan monitor yang punya fitur gak terlalu beda jauh, tapi harganya cuma dibanderol seperempatnya aja. Yaitu monitor ASUS TUF VG279QL1A. Ya, salah satunya monitor ini punya layar dengan refresh rate tinggi sebesar 165Hz dengan teknologi FreeSync Premium. Jadi sudah mendukung low frame rate compensation. Dan fitur ini sangat membantu untuk kalian yang suka main game AAA yang pada dasarnya sangat sulit untuk mendapatkan fps tinggi. Kemudian menariknya lagi, monitor ini sudah terverifikasi resmi dengan G-Sync Comparable yang untuk pembahasan lengkapnya sudah pernah gue buat dalam video terpisah, kalian bisa cek aja. Untuk dimensinya, monitor ini gak begitu gede-gede amat sih karena ukuran layarnya hanya 27 inch aja. Secara desain, bodinya juga gak bulky-bulky amat untuk sebuah monitor gaming dan juga monitor ini sudah mengusung desain ergonomik. Stand-nya juga sudah memiliki ruang cable management. Tapi untuk setup-nya ini kita diharuskan terlebih dahulu untuk melepas cover plastik ini. Yang menurut gue sih, mending lebih simpel dibikin kayak stand-nya TUF VG259QR aja yang kabelnya tinggal masukin aja lewat stand-nya. Out of the box sih, stand-nya udah terpasang. Tinggal kakinya aja yang kita perlu pasang dan ini bikin hemat waktu pemasangan. Kemudian jika kita melepas stand-nya ini, kita bisa menggunakan face amount 100x100 pada monitor ini. Soal layar, selain ukurannya yang 27 inch, resolusi monitor ini hanya 1080p aja alias Full HD. Cukup standar sih untuk sebuah monitor ukuran 27 inch. Untuk panel yang digunakan, sudah menggunakan panel IPS. Dan untuk akurasi warnanya, ASUS Claim sudah 125% sRGB dan 95% DCI-P3. Yang untuk akurasi warna begini sih, sudah cocok untuk editing foto maupun video. By the way, pada monitor ini, ASUS memberikan beberapa profil warna yang bisa diatur melalui OSD. Sebagai default sih, monitor ini diset menggunakan profil racing. Dan untuk mode sRGB adalah satu-satunya mode yang tidak dapat mengatur brightness dan kontras. Ngomongin soal pengaturan OSD, monitor ini punya 5 tombol yang satunya berjenis joystick. Jadi untuk navigasi sih udah enak dan semua pengaturan OSD bisa dilakukan menggunakan tombol joystick ini. Fitur lainnya pada monitor ini yaitu memiliki sertifikasi VESA Display HDR 400. Jadi peak brightness-nya bisa nyentuh sampai 400 nits. Dan untuk konten-konten HDR-nya sih udah manjain mata banget lah. Baik itu nonton video maupun saat memainkan game. Tapi pastikan juga ya, konten yang mau kalian nikmati mendukung HDR. Misal ketika kita ingin bermain game, selain mengaktifkan HDR-nya melalui settingan Windows, kita juga harus mengaktifkan HDR-nya pada settingan games. Ketika HDR-nya aktif, buat gue sih games AAA macam Forza Horizon 5 itu udah nikmat banget dimainin pake monitor ini. Kontras sama highlight-nya bener-bener meningkat cukup drastis dari biasanya. Sayangnya agak cukup sulit untuk merekam konten HDR jika kamera gue belum mendukung HDR juga. Apalagi juga kalian melihat dengan layar yang tidak mendukung HDR. Jadi memang fitur ini harus kalian experience dengan mata kalian sendiri. Terakhir soal layar, soal ghosting dan motion blur ketika gue tes, menggunakan UFO test sih bener-bener cukup mirim ya. Hampir mendekati reference image-nya bisa kalian lihat seperti ini. Dan ini gue tes menggunakan overdrive dalam posisi default. Kemudian untuk backlight bleed-nya, gue tes dalam mode HDR dan HDR. Pada mode HDR alias mode biasa, backlight bleed-nya tidak terlalu begitu terlihat. Sedangkan ketika HDR-nya aktif, backlight bleed-nya sudah mulai cukup nampak. Gue rasa sih ini masih cukup wajar mengingat HDR akan menaikkan brightness dengan cukup tinggi. Dan juga monitor ini tidak memiliki fitur lokal dimming. Kemudian soal bagian port, monitor ini punya 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, dan 1x 3.5mm jack. Sayangnya belum ada port type-C, jadi para pengguna Ultrabook dengan port type-C saja kayaknya harus beli lagi dongle untuk bisa connect ke monitor ini. By the way, untuk pengguna konsol PlayStation 5 dan Xbox Series, kalian bisa menggunakan port HDMI-nya untuk mendukung fitur 120fps. Terakhir, monitor ini juga sudah memiliki stereo speaker yang terletak di belakang monitor, yang punya kualitas suara biasa saja seperti kualitas suara speaker monitor pada umumnya lah. Jadi penggunaan headset atau speaker eksternal jauh lebih direkomendasikan. Oke, jadi kesimpulannya menurut gue monitor ini memiliki fitur yang cukup lengkap di harga yang cuma 4,6 jutaan aja. Dan di harga segini sih, kalian udah dapetin refresh rate 165Hz dan VESA HDR 400. Yang kayaknya agak jarang kita mendapatkan monitor yang memiliki kedua fitur ini di harga 4 jutaan. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang monitor ASUS TUV VG279QL1A ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Sukaiti di Instagram dengan nama atsuka__it. Gue Fadal dari Sukaiti, pamit undur didi. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax